Lima agenda besar pada tahun 2023 yang telah disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya diambil peningkatan kualitas sumber daya manusia, akselerasi pembangunan infrastruktur, penerapan reformasi birokrasi, dan penyederhanaan regulasi, hilirisasi industri, serta pembangunan ekonomi hijau. Dari kelima agenda besar tersebut, pembangunan infrastruktur Indonesia tetap menjadi prioritas dengan awokasi anggaran sebesar 125,2 triliun rupiah yang diamanakan pada Kementerian PUPR. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, semua agenda tersebut harus ditopang oleh manusia Indonesia yang unggul. Oleh karena itu, putih pekerti yang nunggur, ideologi Pancasila, Bindika Tunggal Ika, dan Patriotisme berpakan pilar utama. Seni dan tradisi lokal dengan semangat kebangsaan harus terus digairahkan. Dengan tujuan tidak hanya membangun infrastruktur fisik saja, tapi juga membuka lapangan kerja dan memberikan pendapatan sebesar-besarnya, sehingga bisa merupung daya beli masyarakat untuk meningkatkan kegiatan perekonomian Indonesia. Menteri PUPR PSG Hadi Mulyoda mengatakan sepanjang 2.500 km jalan tol sudah beroperasi, dan pada tahun 2022 ini, tambahan 43 km juga akan dioperasikan. Jika mengacu pada remster kita di tahun 2022-2024, maka 1.545 km jalan tol harus sudah dioperasikan, sehingga nanti pada tahun 2024, minimal 4.000 km jalan tol sudah beroperasi. Adapun ruas jalan tol yang akan dioperasikan tahun ini, meliputi jalan tol Cilengi, Sumudang, Dawuan, Seksi Cilengi, Pemulihan, lalu Binjai Langsa, Seksi Binjai, Stabat, kemudian Manado Bitung, Seksi Danowu, Dubitung, serta Sikli, Banda Aceh, Seksi Silumem, Jangto. Di samping itu, capaian kinerja lain yang menjadi tantangan Kementerian PUPR adalah pembangunan 61 bendungan. Untuk bendungan yang sudah selesai sebanyak 29 bendungan, tetapi tahun ini akan diresmikan lagi 9 bendungan. Ditambah pada tahun 2023 nanti sebanyak 13 bendungan. Bendungan yang akan diresmikan tahun ini meliputi bendungan Ciawi, Sukamahi, dan Sada Warna di Jawa Barat. Marga 3 di Lampung, Lolak, dan Kuil Kawangkawan di Sulawesi Utara, Semantok di Jawa Timur, Tamblang di Bali, serta Beringin Silah di NTB. Pencapaian lain yang sudah dilaksanakan pemerintah melalui Kementerian PUPR yaitu dengan pembangunan lebih dari 1 juta rumah, termasuk rumah susun, beserta sistem air minum, sanitasi, dan persampahan. Dalam rangka penyelesaian infrastruktur pada tahun 2023-2024, program-program di PUPR adalah OPOR, yaitu pengoperasian prasarana yang sudah dibangun, pemeliharaan bagi prasarana yang sudah beroperasi, supaya dapat berfungsi secara berkelanjutan, lalu optimalisasi fungsi dari infrastruktur yang sudah dibangun, dan rehabilitasi bagi prasarana yang sudah tidak berfungsi. Sehingga pembangunan baru tidak ada kecuali, merupakan perintah Presiden. Tegas Menteri PUPR dalam pidatonya selaku Inspektur Upacara Hut Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR di lapangan Sabta Taruna pada Rabu 17 Agustus 2022.